Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Mari bersama-sama kita merenungkan sabda Tuhan yang kita simak bersama dari 1 Korintus 10 ayat 12 Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jatuh Saudara yang terkasih, kita semua memiliki kelebihan dan juga kekurangan Kadang mengakui kelebihan adalah suatu hal yang mudah Namun mengakui kekurangan kita seringkali menjadikan kita sulit Di dalam perikob ini Paulus menjadikan kisah hidup bangsa Israel sebagai suatu peringatan Bangsa Israel merasa diri kuat dan mampu Namun pada akhirnya mereka sering jatuh dalam ketidaktaatan Demikian pula Paulus mengingatkan jemaat Korintus Agar mereka tidak menjadi sombong dalam kehidupan rohani mereka Karena siapa yang sombong rohani, suatu saat mereka pun akan jatuh Kembali melalui perikob ini kita bisa belajar Agar kita tidak merasa paling kuat Kita tidak merasa paling dekat dengan Tuhan Bacaan kita mengajak kita untuk berhati-hati terhadap diri sendiri Agar kita tidak jatuh dalam kesombongan rohani Mari bersama kita terus belajar firman Tuhan Dengan rendah hati dan selalu merasa haus dan lapar akan firman Tuhan Dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati Mari bersama kita berdoa Dan di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi Mari kita berdoa Allah Bapak kami yang Maha Kasih Kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami Oleh karena berkat-berkat yang telah engkau berikan kepada kami Saat ini ya Tuhan kami datang memohon kepadamu pertolongan dan penghiburan Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berduka Oleh karena ditinggalkan oleh anggota keluarga mereka Kiranya engkau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini Demikian pula bagi saudara-saudara kami Yang terus mendampingi anggota keluarga mereka yang sakit Kiranya engkau juga memberikan ketabahan Bagi saudara kami yang sakit dan dirawat baik di rumah sakit Ataupun di rumah mereka masing-masing Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan semangat dan pengharapan Kami ingat pula akan warga jemaat yang saat ini memiliki pengharapan-pengharapan Yang belum tercapai Kiranya mereka dapat memelihara pengharapan itu di dalam Tuhan Dan berusaha untuk mewujudkan pengharapan itu dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan Terutama Tuhan semua atas seizinmu Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak bencana alam Kami ingat juga akan saudara-saudara kami Yang saat ini masih terus berjuang Untuk menghadapi perjuangan-perjuangan hidup Kiranya engkau memberkati kami semua Agar kami dapat terus berjalan di dalam terangmu Dan kami tidak berpaling dari engkau Sekalipun kami menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup Ya Bapak, jika nanti kami akan beristirahat Berkatilah kami di dalam istirahat kami Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Kami menaikkan segala syukur dan permohonan kami Amin